Intro Assalamualaikum teman-teman Alhamdulillah bisa bikin video lagi Balik lagi di channel aku juga Jadi kemarin itu Selama 4-5 harian lah ya Aku gak bikin video Bener-bener rehat teman-teman Karena kemarin itu kondisi aku Gak kunjung membaik ya Nah ini aku baru bangun pagi Subuh jam 5 Aku mau sholat subuh dulu sebelumnya Nah ini ada tas Ada goodie bag disitu Aku tuh baru pulang dari Cianjur juga Jadi hari minggu kemarin aku ke Cianjur Tapi pulang pergi ya teman-teman Berangkat subuh pulang malam Nengok mama Kemarin juga Ya itu aku fokus untuk rehat aja Nyehatin badan dulu Teman-teman Beberapa hari gak bikin video Libur dulu ya Karena memang kondisi aku tuh kemarin Sempat ngedrop juga Terus aku juga sempat ke rumah sakit Sampai cek lab ya Cek darah Untuk tifus sama DB Terus sama swab PCR Takut aku ada covid gitu Cuman Alhamdulillah semuanya negatif Swab PCR aku negatif Tifus dan DBD Jadi juga aku negatif Dan setelah semua hasilnya keluar itu Aku pikir mungkin aku tuh kecapean Karena selama ini aku juga begadang terus Teman-teman Tidur tuh selalu diatas jam 12 malam Makanya Beberapa hari kemarin itu Maksimal jam 10 malam Aku udah harus tidur Pokoknya aku harus banyak istirahat lah Biar cepat Membaik gitu kondisi aku ya teman-teman Dan Alhamdulillah Kalau tidur cepat itu ya bangun pagi jauh lebih seger ya Seperti ini jam 5 itu udah seger gitu Nah abis sholat itu Tadi aku Apa Berdoa dulu sebentar Dan Buka gorden Matiin lempuh depan Dan abis ini Aku mau aktivitas untuk beberes Ini ya tas yang Kemarin aku pake ke Cianjur Jadi ini aku cuman bawa susunya gila Terus botol-botolnya Baju aku satu Dan baju gila gitu Gak nginep cuman bawa baju ganti aja Takut kotor ya teman-teman Kondisi mama aku sekarang Di Cianjur Kemarin itu sempet kemoterapi Satu kali Dan rambutnya itu udah rontok banget teman-teman Hampir Botak ya Kepala mama aku Cuman Akhirnya diputuskan untuk gak lanjut kemo Karena mama itu gak kuat sama kemoterapi Kemoterapi itu membuat Bener-bener Badan mama aku tuh sakit Semua Diare Terus muntah-muntah Mama aku tuh udah sampai Kering lah badannya gitu Karena susah makan selama satu minggu Efek kemoterapi teman-teman Akhirnya yaudah Mama aku bilang Gak mau lanjut Karena memang gak kuat Jadi kita cari alternatif pengobatan lain Untuk cancer ini Tanpa kemoterapi Ada di rumah sakit CNI Bandung ya Mama aku insya Allah Mau kesana nantinya teman-teman Ya gitulah Mohon doanya juga Untuk semua mamaku ya teman-teman Aku sekarang kondisinya Udah cukup membaik sih Makanya Udah mulai beraktifitas Dan udah mulai Bikin video juga Jadi yaudah Perlahannya Mungkin Rencananya juga Bulan depan itu Aku gak akan Setiap hari banget upload video Balik lagi ke dua hari sekali Atau sesuai kondisi badan aja ya teman-teman Karena gimana pun juga Ternyata memang badan ini Butuh istirahat ya Maaf banget kalo voice overnya Kurang clear Ada suara-suara kilat Terus tadi dia juga gedak geduk meja Jadinya yaudah Masuk ke Voice overnya Teman-teman Nah ini aku lagi di dapur ya Beresin Susu barusan Terus aku tuh semalam Nyuci Jadi ini baru mau aku Pakein Gantungan Mau aku jemur aja Ini ada satu spray juga Gak banyak sih Karena sebelumnya Udah aku cuci duluan Sebelum aku keci anjur Jadinya Udah tinggal sedikit Gitu teman-teman Dan tadi Di atas Mesin cuci juga Baju kotor ya Oleh-oleh dari cianjur Oleh-oleh Baju kotor Kondisi sekarang Sering hujan ya Kemarin itu Pas pulang dari cianjur Terus panjang jalan Hujan Deres lumayan Dari cianjur Sampai bekasi Teman-teman Ya wajar lah ya Kondisinya kayak gini Jadinya bikin banyak penyakit Salah satunya ya Batuk pilak Gitu Asli kemarin itu Aku sempet takut Kena tifas Atau DB Karena kondisi badan itu Gak enak Meriang terus Batuk pilaknya tuh Gak seberapa Dan aku juga ada ketakutan Takut COVID ya Ketemu sama dokter aja Di rumah sakit Dokter aku tuh Pertama kali ketemu ya Maksudnya Judes juga Aku kayaknya Salah pilih dokter Dokternya tuh judes Terus Gak komunikatif Dan dia itu kayak ketakutan Aku kena COVID gitu Makanya Meriksanya tuh yang Gak begitu Yang concern banget Tapi alhamdulillah Negatif ya Temen-temen Aku gak COVID Gak tifas Dan gak DB juga Lanjut ke aktivitas Ini aku mau Masak nasi dulu Pagi-pagi Temen-temen Aku gak masak Pagi ini Karena kemarin itu Dibakalin makanan Dari mama Mama bikin soto Bandung Terus ada empal juga Empal daging Daging kurban ya Terus ada mumping juga Kerupuknya sama Kentang kering Kentang Mustafa kering Jadi sarapan pagi ini Cukup ngangetin itu aja Alhamdulillah Aku masih kecapean juga sih Kecapean di jalan Terus kemarin itu Waktu di jalan Sepanjang jalan-perjalanan itu Kepala aku tuh agak pusing Karena kupingku Atau telinga yang kanan itu Berdengung temen-temen Kalau kita dalam perjalanan kan Kadang-kadang Telinga itu tiba-tiba Jadi Pengap gitu ya Apalagi kalau kita Kondisi di jalan itu Sambil tidur Nah biasanya Kalau pengap gitu Kitanya nguap Atau kitanya tuh Nahan nafas gitu Sambil nutup idung Si kuping itu Akan normal lagi gitu kan Ini enggak Kemarin itu Sepanjang jalan Dan Rasanya tuh gak enak Kupingku tuh pengap gitu Yang sebelah kanan Dan Sampai bedengung Terus membuat Kepalaku tuh muter Pusing lah Ya Allah Mungkin tandanya juga Aku belum sehat banget gitu Jadi sepanjang perjalanan kemarin tuh Ya itu Kupingku sebelah kanan tuh Pengap temen-temen Udah nyoba Minum Ngegerakin Mulut Kayak senam mulut gitu Terus Sendawa Sampai nguap gitu Tapi gak Gak lolos-lolos gitu Maksudnya Kupingku yang pengap sebelah kanan itu Gak lepas-lepas gitu Kayak gak keluar gitu udaranya Jadi ya cukup tersiksa sih Kemarin waktu di jalan itu Oke Barusan aku juga Sempet cuci botol Susu kila dulu ya Temen-temen Dan ini aku lanjut Buat cuci beras Buat masak nasi Lumayan Dibekelin makanan itu Jadi pagi-pagi ini Tinggal makan Abis diangetin nanti Temen-temen Gak tau nih Siang nanti Masak apa ya Lihat di kulkas dulu Stoknya masih ada Apa gitu temen-temen Udah tanggal berapa nih Tanggal-tanggal gajian nih Temen-temen Selamat ya Yang udah gajian Kalau aku belum Untuk cash flow Atau budgeting aku Di bulan ini Tuh kacau sih temen-temen Kacau banget Tabungan tuh banyak kepake Banyak jajan di luar Dibanding masaknya Pokoknya kacau banget Asli deh Aku bingung Gimana untuk benerinnya Ya harus ditombokin ya Tabungannya Akhirnya ya sudah lah Kita lihat lagi Berapa yang terpakai Terus berapa yang harus ditutup lagi Kacau deh cash flow bulan ini Mudah-mudahan cash flow temen-temen Selalu aman ya Jangan terpakai banyak tabungannya Biar aman Oke Aktivitas tadi Mulai jemur Cuci piring Masak nasi Udah selesai ya Sekarang lanjut Aku mau ngangetin makanan Biar nanti setelah api kila Bangun Terus kila juga Bangun Bisa sarapan Temen-temen Aku juga udah lapar sih Soalnya tadi malem tuh Gak sempet makan Mau makan di luar Juga hujan Di jalannya Jadi gak bisa Mampir-mampir dulu Gak nyaman Temen-temen Ya gitulah Aktivitas aku Setelah libur lama Gak bikin video ya Begini dulu aja Temen-temen Namanya juga Aktivitas harian Ya Gak akan jauh-jauh Dari yang namanya Aktivitas di rumah Bersih Bersih Masak Tapi ini juga Gak masak sih ya Cuman nganget-nggetin aja Kemarin juga Waktu Cianyur Pengen nge-vlog Tapi gak ada yang seru Ah Mau nukerin Perhiasan Karena Perhiasan kila itu Gelangnya patah Juga tokonya tutup Jadinya Gak ada yang seru deh Akhirnya kemarin Temen-temen Bener-bener Cuman stay di rumah mama Terus sorenya Sebelum jalan pulang Aku mampir rumah kakak dulu Karena ponakan aku Baru disunat Jadi aku nengokin Gitu kemarin Gitu temen-temen Udah gitu aja Aktivitasnya Gak ada yang spesial Makanya pagi ini Aku gercep bikin video Pagi-pagi Menguali hari Temen-temen Sehat-sehat ya Jangan kayak aku nih Sakit gak enak Udah seminggu Kayak gini Tapi belum ada perubahan Minum obat sih Dari dokter Cuman kayaknya Belum yang Gimana-gimana gitu Sehatnya Belum balik Seperti sedia kala Gitu Faktor cuaca Makanan Juga Istirahat Itu penting banget sih Aku memang sadar diri Kalo aku tuh kurang istirahat Main handphone terus Nonton drama Korea terus Dan itu tuh Hal yang tidak Boleh dicontoh Jadinya sekarang Setelah jam 10 malam itu Handphone aku simpen TV aku matiin Dan aku langsung merem Gitu aja Biar maksimal istirahatnya Oke teman-teman Segitu aja video yang aku bisa sharing hari ini Thank you for watching See you on my next video Wassalamualaikum Bye semua